Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel mengambil sumpah dan melantik 14 pejabat administrasi di lingkungannya Guna memberikan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat yang berurusan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Perdinan Siagian Melantik dan mengambil sumpah 14 pejabat administrasi di lingkungannya Senin 15 Oktober di Banjarmasin Dari 14 pejabat administrasi tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Sahri Pula Dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Batu Licin Gelora Nusantara Ini dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur Yang sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas 1 Banjarmasin Sekarang ditambahkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Karena telah memiliki TPI di Pelabuhan Trisakti dan Kota Baru TPI ini nantinya untuk mengantisipasi Bandara Samsudinur akan menjadi Bandara Internasional Sehingga turut diawasi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Perdinan berharap dengan pelantikan ini jajarannya semakin memberikan pelayanan maksimal Sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kantor imigrasi yang cepat Dengan adanya perubahan mutasi ini ya Jajaran kita khususnya keimigrasian lebih kuat Jadi semua pelayanan itu dilakukan dengan secara maksimal Paripurna ya Sehingga masyarakat merasa lega, enak, dan cepat Imigrasi sudah melakukan kegiatan perubahan Adalah orang lansia sudah bawa sendiri oleh petugas imigrasi Paspornya apabila dia tidak bisa datang ke sini Yang sakit imigrasi kotor di tempat Di tempat karena sudah ada memiliki apa namanya Dalam kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan ini Hadir para kepala UPT Imigrasi dan Pemasarakatan Sekalimantan Selatan Dan undangan lainnya Eko Anggoro, Banjar TV